Oke, kita langsung akan memutuskan pemirsa siapa yang akan lolos ke babak final. Dua-duanya sama-sama bagus. Kemampuan menyanyinya eksekutor, keren. Ulat hip-hop juga keren. Silahkan siapkan alatnya masing-masing untuk 95 juri vote log dan kelima juri panelis. Pilihan A, kalau Anda memilih eksekutor. Atau pilihan B, untuk ulat hip-hop. Voting saya buka. Silahkan tentukan pilihan Anda. Cukup, voting ditutup. Prediksi yang lolos. Kantika Putri. Eksekutor aja, Pak. Kang Deni. Ulat hip-hop dieksekusi. Ya Allah, itu baru keinginan semua orang di studio dan di rumah kayaknya ya. Kesel banget. Temeli? Eksekutor. Eksekutor. Ari Untung? Ulat hip-hop, minta maaf sama kita. Kita bikin kesel emang, kita udah tua-tua, dia kerjain. Aja kita kerjain. Ya Dewan Juri, I love you. Boleh tegang dikit gak suasana? Tegang dikit boleh? Ya Allah, mau masuk final, masih dia ngoceh aja. Ingat gue. Udah gak tau ngerjain orang tua, durhaka. Ya Allah, Tuhan, ya Allah. Aduh sakit di grand gue. Gue berdoa, gue gak kenal lama nih orang. Urang gelip. Kita akan segera mengetahui pemirsa di rumah. Siapa yang akan lolos ke bapak grand final. Berpeluang merebut. The King of the Mastiga di Indonesia. Salah satu dari mereka pastinya. Dan ternyata berdasarkan hasil voting para juri vote log dan juri panelis kita. Yang lolos dan masuk ke bapak grand final adalah. Terima kasih telah menonton. Kembali lagi di The Mastiga di Indonesia. Dan pemirsa, sekarang saatnya kita akan mengetahui siapakah yang berhak maju ke bapak final. The Mastiga di Indonesia. Dan berjuang untuk memperbutkan predikat The King of the Mastiga di Indonesia season yang pertama. Dan yang pulang atau yang kalah berarti kita akan buka langsung topengnya. Dan ternyata yang berhasil lolos dan menjadi grand finalis malam hari ini adalah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pendingan langsung aja tutup acaranya. Tutup acaranya. Ya Allah kita masih ngadepin dia lagi di final loh. Makanya. John kita gak sudi lagi dibully John. Keluarga kita nanti ngomong apa. Eh. Gue mau nanya. Yang milih hip hop angkat tangan. Jangan emosi. Ya Allah banyak banget disini. Terus ya. Gara-gara lu semua deh. Kayaknya kita siksa aja Nemi. Oke walaupun saya gak rela. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat ini. Grand finalis kita ya. Gue tepuk tangan ulang. Ini tolong deh ya produser kita ya. Ini kayaknya nanti final dia pasti mules-mules. Muntaber. Mending kan udah dia aja menang udah. Daripada ntar dia gak dateng. Iya, iya, iya. Ini kan bisa di-retake aja gak kita? Bisa, bisa. Bedanya cuma satu loh poinnya loh. Ya ulang-ulang lagi. Ulang lagi deh ulang lagi. Tapi gak apa-apa aduh sayang sekali. Tepuk tangan buat eksekutor. Jangan kemana-mana loh. Ini sebenernya. Ulang ini artis TV mana sih? Tau. Sampai sekarang gue masih nasa. Ya Allah eksekutor ini suaranya bagus banget loh. Sayang banget harus pulang ya Pak Mirsa ya. Aduh. Dan selain dia harus pulang. Ternyata kita harus membuka topengnya. Siapa yang ada dibalik kostum eksekutor yang mengerikan ini. Silahkan balik badannya. Ulang gak diusir nih. Gak ambil aja biar ikut, biar ikut. Lu silam aja ulet. Enggak, gak apa-apa. Nanti kita, Grand Vina kita bawa karbol. Iya. Biar kita siram. Hei, lu jangan ganggu. Ini kan mau dibuka topengnya. Enggak. Gak usah dibukain. Gak usah dibukain. Dan pemirsa. Ternyata. Selebriti dibalik topeng eksekutor. Adalah. Silahkan tunjukkan wajah aslimu. Terima kasih Zian Zigas. Zian Zigas. Zian Zigas. Pasti. Zian banget loh. Saya yakinnya sih sebenarnya ini adalah Sandi Sundara. luar biasa. Cinta si cinta, sabar si sabar, semua itu ada kertasnya. Sabuk tangan sekali lagi Mas Dian. Sekarang lagi sibuk apa Mas Dian? Sekarang lagi sibuk, bener kata Kartiga Putri saya udah keluar dari band itu. Iya. Sekarang solo lagi. Eh makanya namanya Zian Gondrong aja ya, Zian Gondrong. Zian Gondrong, kayak Gugun ya. Eh disingkat aja Zigon. Tapi saya mau minta maaf sama Kartiga dan Teh Melly. Kenapa? Maaf tadi saya mohon, saya pernah juri sama Teh Melly. Oh iya betul. Demi menutupi ya. Cago ngajinya ya. Pernah ngaji di TV juga ya? Di pengajian sih. Oh di pengajian ya bukan TV ya. Berarti single nya belum keluar ya Zian? Eh mode itu kan yang bagus. Udah ada dua ya? Udah dua ya? Single nya keluar. Sukses buat Zian terima kasih udah. Terima kasih Sissy Wong. Bernyanyi di demasing Indonesia soalnya cakep banget. Sayang banget harus pulang. Dikalahkan oleh si kerak telor ini sebelah ya. Oke terima kasih Zian. Sampai ketemu lagi. Sukses terus. Gapapa ini gue pegangin. Gue pengen pengen gue tebas ada saling disini. Ada yang pengen gue tebas. Sini. Tuju. Ngapain kita pediri? Duduk duduk duduk. Eh. Ngapain lagi kamu? Eh. John. Apa? 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 Ayo balik yuk. Ayo balik yuk. Belum ditutup. Belum ditutup. Belum ditutup. Belum pilih udah. Belum ditutup. Oke. Ulak. Strategi lo untuk masuk final apa? Tadalah pasti. Oke. Terima kasih untuk para panelist. Dan juga terima kasih untuk jurifat lo. Tepuk tangan dulu. Kita akan ketemu lagi disampai final berikutnya. Saya John Martin pamit. Tetap di The Master Indonesia. Dadah. Gatau loh. Mungkin apa? Kurang beruntung ya. Kurang beruntung aja dan... Tidak ada... Perdebatan serius ya. Karena memang bagus. Apa? Ulut ya? Ulut. Aduh ulut tenung banget. Tadi sempat deg-deg kan. Soalnya eksekrutur kan bagus banget. Suaranya terus dia bawa-bawa kapal. Cuma ulut ngerasa tenung banget. Terima kasih ya Allah. Terima kasih keluarga ulut. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah memilih ulut. Para juri pokoknya ulut sayang banget sama para juri dan juga para ulut. Terima kasih. Terima kasih.